hai semuanya assalamualaikum welcome back to my youtube channel terima kasih ya untuk kalian semua yang udah mengklik video ini oke alhamdulillah mami kembali share aktivitas lagi dan kali ini mami mau bongkarin belanjaan ya teman-teman jadi ceritanya kemarin itu sebelum pulang ke rumah pink seperti biasa ada aja yang mami belanjain karena untuk mami pribadi mami itu bukan penganut belanja bulanan ya teman-teman jadi belanjainya tuh pada saat habis aja ataupun untuk stok yang mana dirasa tuh kurang aman gitu loh gak aman ya nah jadi singkat ceritanya itu ada pewangi pakaian merek trika dan itu pertama kali ya kepengen mami cobain untuk aromanya sebelum-sebelumnya kan mami cuma pake rapika ataupun kispre ya teman-teman soalnya dari segi harga memang trika tuh lebih mahal dari yang lain nah makanya mami tuh sepenasaran itu gimana sih sama aromanya apakah awet ya kan terus ada obat nyamuk bygone juga yang bakar nanti mami ceritain ya teman-teman kenapa mami beli itu terus ada pasta gigi untuk mami dan abang kalau untuk mami mah apa aja ya yang penting ada stoknya terus gak berpatokan merek juga tuh alhamdulillah gigi mami udah gak bermasalah lagi ya terus apalagi kalau memang harganya lagi promo tuh masya Allah pasti mami pilih nah kalau untuk pasta gigi abang ada master kit aduh cepet-cepetan sini ya videonya ada larutan juga ada apa namanya tuh nah ini mami lagi tunjukin cemilan ya teman-teman ini tuh enak banget dan mami udah sering kali beli ya gak tau udah ini keberapa kalinya mami beli untuk rasa keju tadi tuh enak banget dia tuh kayak ada rasa susu perpaduan apa ya kayak denkau kejunya tuh ih enak banget nah gak ketinggalan nih ada senjata pamungkas dikala lagi males masak ataupun hari hujan ya kan pasti lebih enak tuh makannya mie instan walaupun gak sering-sering mami tuh belinya memang kelihatan kayak sering terus stoknya juga ada selalu di rumah ya kan tapi sejujurnya mami tuh paling mageran yang namanya makan mie instan ya untuk udah setahun belakangan ini jadi kalaupun makan mie instan tuh kayak apa ya seru-seruan gitu misalkan habis nonton apa ya kan mupeng lagi kepengen yaudah masak mie instan tapi untuk stoknya juga gak bisa gak ada ya teman-teman kadang tuh mami tuh suka bagi-bagiin misalkan mami lagi minta tolong bersihin kebun ya kan nah apa sih untuk pulangnya tuh mami kasih lagi terus ada bapak-bapak suka lewat ya kan yang untuk apa tuh ambil-ambil barang bekas nah mami bagiin kayak gitu ya pokoknya gak perlu dijelasin lah terus ada kaldu pokoknya kayak gitu-gitu aja sih nah tuh ada nongol abang selo ada santan juga dan margarin itu buat pengganti bikin nasi goreng abang ya maksudnya untuk pengganti minyak dan seperti ini aja sih belanjaan mami gak banyak-banyak ya teman-teman tapi tuh mipil gitu pada saat lagi apa ya kan yang habis dibutuhin yaudah mami beli misalkan pun ada lagi ada rezekinya ya kan ini apa langsung aja mami tatain untuk cemilannya dan di rezek bagian ini tuh khusus ya cemilan mami jadi untuk abang selo gak makan cemilan yang lagi ada di apa lagi mami susun di rezek ini ya itu enggak dan sekarang mami tuh nyimpan cemilan abang ataupun mami udah gak di dalam lemari lagi ya teman-teman alhamdulillah anak mami sudah terlatih kalau dulu waktu belum-belum apa sekolah ya kan mami simpennya di lemari kayak orang pelit gitu ya kan padahal memang ngajarin anak gitu walaupun banyak jajanan tapi tetap aja dibatasi dengan kapasitas yang terbatas gitu loh maksudnya boleh ngemil tapi asalkan udah makan nasi terus gak boleh banyak-banyak untuk ciki-cikinya terus coklatnya juga harus ih pokoknya kayak gitu lah ya dan alhamdulillah untuk saat ini ya abang tuh sudah terlatih walaupun terpampang nyata untuk cemilannya tetap aja dia kalau mau minta selalu ngomong dulu sama maminya ini boleh gak mi ini boleh gak mi abang mau ngemil ah nah pasti selalunya begitu ya gak pernah men sembarangan ambil-ambil aja nah kayak gitu ya teman-teman jadi itulah manfaatnya dulu tuh sering mami batasi simpennya di lemari padahal ya cemilannya kan super banyak juga mami siapin cuma ya itu supaya anak tuh tau tau batasan lah kayak gitu dan alhamdulillahnya walaupun cemilan ini banyak dia udah bebas maksudnya ngeliatnya juga bebas ya kan tetep aja kalau mau makan tuh selalu izin dulu sama mami boleh gak mi ini-ini kayak gitu lah ya oke ini apa mami lanjut tatain juga untuk perbumbuan jadi mami juga gak simpan di storage box lagi ya teman-teman untuk perbumbuan pokoknya selama mami gak mengonten banyak banget perubahan di dapur ini ya teman-teman terutama untuk penyimpanan stok-stok bulanan seperti ini ya walaupun mami gak belanja bulanan tapi tetep aja sebutannya belanjaan bulanan ya simpannya di rak terbuka seperti ini supaya lebih memudahkan aja dan hafal gitu loh misalkan lagi gak ada tuh apa ya kan jadi dibeli juga gak dobel-dobel kayak margarin itu jangan self-hoc ya teman-teman satunya memang khusus untuk kek dan satunya serbaguna terus susu juga mami selalu sedia karena mami itu doyan bikin pasta apalagi misalkan lagi ada mama sama bapak doyan banget beliau tuh minta dibikinin ini ya makaroni skutel lanjut kita bergeser ke rak persabunan ini raknya sama ya kayak rak perbumbuan tadi jadi ceritanya tuh kapan bulan mami belinya double beli dua paketan rak seperti ini nah untuk rak perbumbuannya tuh mami tinggiin gitu sisanya untuk rak sabun ini dan alhamdulillah muat ya untuk di bawah rak apa di bawah meja magicom itu jangan salvok ya teman-teman banyak banget apa namanya tuh pengharum pakaian jadi tuh mami seneng banget berburu diskon gitu loh teman-teman misalkan lagi kebetulan belanja ngeliat harganya tuh di bawah apa namanya ya bukan di bawah rata-rata lagi gitu gak masuk akal ya di luar nurul nah pasti mami ngeborong ngeborong juga bukan yang kayak panik baying gitu misalkan beli enam nah kayak gitu ya kan nah ini dia yang mami mau ceritain kenapa mami tuh beli bygone yang bakar seperti ini kan sebelum-sebelumnya gak pernah ya mami beli beginian jadi karena halaman mami tuh udah bersih untuk di belakang itu ya yang pintunya sering kalian tanya itu pintu apa sini nah itu kan pintu menuju samping halaman rumah mami nah dulunya itu rimbun banget untuk tanamannya jadi kalaupun mami buka pintu banyak banget binatang ya teman-teman dari binatang yang terbang sampai yang merayap nah jadi tuh mami panggillah tukang kebun makanya udah bersih ya kan pintunya udah bebas tuh mami buka tapi dengan catatan mami harus bakar pakai bygone seperti ini di dalam piringan gitu ngerasa safety aja sih teman-teman walaupun ada nyamuk ya satu dua masuk tapi ya udah sih gak apa-apa malamnya kita bakar lagi dengan yang hit kertas itu ya teman-teman dan itu juara banget sih selain harum itu juga ngebunuh nyamuk banget ya teman-teman makanya mami ada yang bakar batangan sama bakar kertas nah kayak gitu-gitu sih ngerasa aman aja kalau udah buka pintu terus ada bakaran nyamuknya nah tuh bisa apa namanya lega gitu loh oke sekarang kita beralih ke rak minuman nah disini mami geser-geserin gimana caranya supaya si larutan tawar ini bisa kesusun disini ya teman-teman kalau yang larutan kaleng itu nanti mau mami simpan di kulkas aja karena itu diminum pada saat dingin itu enak ya nah kalau larutan tawar ini mami simpannya disini sekalian juga dirapi-rapiin untuk kontenernya nah tuh baru kan nanti deh mami kasih apa lihat secara detailnya ya teman-teman pokoknya banyak juga sih bukan banyak ya adalah beberapa perintilan yang nambah maksudnya baru di apa di dapur mami ini nah itu abaikan untuk penampakan kulkas apa kulkas yang super duper berantakan ya teman-teman karena memang selama mami sibuk kerja ya ini kulkas tuh hampir gak kesentuh gitu loh paling buka ya cuma untuk nyimpen makanan aja bukan untuk bersih-bersih ya kan tapi alhamdulillah untungnya gak ada kotor yang kayak gimana-gimana sih yang mengharuskan memang mami bersih total gitu loh ngebersihin total ya kan gak ada ketumpahan ini itu paling kayak ada noda-noda bekas cabai yang udah lama paling kayak gitu-gitu aja sih nah ini mau mami tata supaya muat ya teman-teman tuh padat merayap dan alhamdulillah stok telur aman dan susun-susunnya udah selesai nih teman-teman seperti ini penampakan rak cemilan kami ya nah ini dia cemilan abang tuh ada dua rak dan satu rak di bawah itu cemilan mami kali ini tuh gak terlihat banyak cemilannya karena memang mami bagi dua ya teman-teman untuk di rumah mama itu full satu lemari cemilan semua pokoknya cemilan yang lebih banyak tuh dominannya di rumah mama karena mami kan lebih lama menghabiskan waktu di rumah mama ya dan ini untuk stok-stok makanannya aman oke sampai disini dulu video mami bye assalamualaikum selamat menikmati